Intro Dilansir dari rmol.id Selasa 28 Mei 2019 Pakri Hamza mengatakan Jokowi JK, apakah Bapak berdua masih memimpin di alam demokrasi? Dua tokoh oposisi Eki Sujana dan Yus Sungkarisma ditahan polisi terkait kasus dugaan maka. Dan beberapa tokoh yang lain diperiksa dalam kasus yang sama, seperti Amin Rais, Giflan Zen, dan Permari. Terakhir pendukung paslon 02 Prabowo Sandi, Mustafa Nahwarardaya, jadi tersangka dan ditahan terkait kasus dugaan penyebaran Vox di media sosial. Soal kerusuhan 22 Mei Melihat fenomena ini, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamza, angkat bicara. Dia mempertanyakan pemahaman demokrasi dua pimpinan bangsa, Presiden Jokowi Toto dan Wapres Yusuf Kala. Pak Jokowi, Pak JK yang berhormat. Apakah Bapak berdua masih memimpin di alam demokrasi? Mengapa orang menulis sebaik kalimat harus ditangkap? Kata dia di akun Twitter ad Fahri Hamza Selasa 28 Mei. Fahri juga mengaku heran, kenapa yang selalu diincat dan kusuh pemerintah. Dalam hal ini aparat adalah kubu oposisi. Mengapa yang tertangkap selalu yang berbeda pendapat dengan pemerintah, sementara pemuja pemerintah bebas dari geluk yang sama. Terima kasih. Terima kasih.